Setahapan penyelenggaran TKD DKI sudah semakin dekat, namun penantang inkamban Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama justru terlihat makin lesudara. Sejumlah bakal calon Gubernur DKI sempat sangat bergairah untuk maju sebagai katibat, menantang Basuki Cahaya Purnama. Malah Partai Gerindra jauh-jauh hari sudah mendeklarasikan pencalonan dengan mengusung 8 kandidat. Meski sudah mengerucut kandidat ketiga nama, namun Gerindra masih terlihat gamang. Sementara itu partai terbesar DKI, PDI Perjuangan juga tidak terlihat mantap mengusung kandidatnya. Sempat menyatakan akan mengumumkan kandidat pada bulan April, PDIP akhirnya memilih mengundur jadwal dengan membuka pendaftaran bakal calon ketua umum. Hingga saat ini belum juga ada pengumuman kandidatnya. Meskipun penantang inkamban Basuki Cahaya Purnama tidak lepas dari popularitas dan elektabilitas Ahok yang terus meroket. Survei terakhir yang dipublikasikan Populi Center menunjukkan popularitas dan elektabilitas Ahok terlihat tidak pertandingi. Bahkan elektabilitasnya jauh melampaui para calon penantang. 8,5 persen jauh di atas Yusril yang hanya mencapai. 8,5 persen yang posisinya di atas Yusril Ijama Hendra pada peringkat kedua. 8,5 persen jelang bursa gubernur DKI Jakarta 2017 untuk berpendatang sejumlah nama mencuat menjadi penantang serius Ahok. Namun bagaimana ke depannya resmika mereka melaju di putaran pilkada DKI, Ahok bahkan menyedirkan para pesaingnya minim terdengar visi, misi, dan program pembangunan yang akan dikerjakan jika terpilih nanti. Mampukah mereka mengganjal sang inkamban? Namun setelah sebelumnya, rekan Rifai Pone akan menyampaikan sejumlah data dan fakta. Silahkan Rifai. Afiani, menarik sekali pertanyaan Anda. Apakah para penantang ini mampu menjegal Ahok dalam percatuan pemilihan Kepala Daerah Gubernur DKI Jakarta? Untuk sore hari atau malam hari ini bersama dengan Media Research Center, kami memberikan tajuk Apa Kabar Penantang Ahok? Karena terlihat mulai lesu sepertinya ada beberapa nama yang kami coba telah ah di sini, kondisi terakhirnya. Kita mulai dari Yusril Ijama Hendra. Kenapa nama ini kami pilih terlebih dahulu? Karena sesuai dengan survei elektabilitas sejumlah lembaga survei, kita katakan saja seperti populisenter dan juga carta politika. Sepanjang bulan Maret hingga April 2016 ini, survei selalu mendudukan Yusril Ijama Hendra di posisi kedua setelah Basuki Cahaya Purnama, yaitu tinggi 11% dari elektabilitasnya. Kemudian sempat juga di setiap kesempatan Yusril Ijama Hendra kepada rekan-rekan media menyebutkan bahwa dirinya telah didukung atau klaim dukungan kepada Yusril Ijama Hendra ini sebanyak 3 hingga 6 partai politik. Yusril sempat menyebutkan seperti nama partai politik yaitu Golkar, kemudian Gerindra dan juga Partai Keadilan Sejahtera. Namun secara resmi internal ketiga partai ini belum menyatakan dukungannya kepada Yusril Ijama Hendra. Ada juga salah satu kondisi terakhir yang kami terus pantau bahwa Yusril Ijama Hendra, Afi dan juga pebiasa kerap kali mengunjungi kelompok-kelompok masyarakat di DKI Jakarta melalui pendekatan agama dan juga pendekatan hukum. Nama kedua yang kemudian juga mencuat dari partai politik khususnya PDI Perjuangan, yaitu nama Tririsma hari ini, elektabilitasnya sempat menyentuh angka 7,5 hingga 7,8 persen. Dan secara eksplisit di berbagai kesempatan Tririsma hari ini menolak usulan PDI Perjuangan untuk Majus sebagai calon Gubernur DKI Jakarta 2017. Pada periode ini juga Tririsma hari ini selalu menyebutkan bahwa tidak ingin mengkhianati warga Surabaya karena baru saja dilantik dalam periode kedua sebagai wali kota Surabaya. Nama terakhir yang kami coba usung pada saat menyampaikan informasi grafis ini yaitu Sandiaga Uno, Marit dan April 1,8 persen. Lalu lolos penjaringan dari pendaftaran calon Gubernur atau bakal calon Gubernur yang digelar oleh partai Gerindra. Namun di bulan April ini juga saat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan membuka kesempatan untuk mendaftar para calon Gubernur DKI Jakarta, nama Sandiaga Uno juga turut hadir di sana dengan mengembalikan formulir pada tanggal 24 April 2016. Dan terakhir, dalam dua hari terakhir kami juga memantau bahwa Sandiaga Uno gencar menemui warga DKI di sejumlah wilayah kelurahan untuk menemui masyarakat yang disebut sebagai dengan masyarakat ekonomi rumah. Karena selama ini Sandiaga Uno dikritisi Afi bahwa dirinya lebih dikenal atau lebih dekat dengan masyarakat menengah ke atas. Afiani. Terima kasih Rifai, Pak Mone langsung akan kita bahas. Saya langsung perkenalkan pemirsa para narasumber yang sudah bersama saya di studio saat ini. Ada politisi perkenas dan Bang Taufik, Bang Sari. Waktubah, selamat malam. Malam, Maffi. Kemudian juga ada politisi dari Gerinda, Mbak Riza Patria. Mbak Riza, selamat malam. Selamat malam. Dan ada peluang politik, Boni Hargens. Selamat malam. Selamat malam. Baik. Bapak-bapak, kita tahan dulu pembahasan mengenai seberapa serius para penantang Ahok ini di Pilkada 2017. Sesaat lagi pemirsa, kita lanjutkan. Tetaplah bersama kami di Perantang News. Baik, kita lanjutkan pertanyaan pertama untuk Mbak Riza. Mbak Riza, Gerindra bagaimana dengan, benar-benar sudah ada 8 calon, apakah sudah semakin mengerucut ke nama yang akan diumumkan menjadi perantang Ahok di 2017? Jadi memang ada dua kelompok, yang pertama dari internal, kader partai, yang kedua dari luar. Nah, kami tidak mengharuskan harus dari dalam, tapi tentu semua partai ingin kader-kader terbaiknya ikut mencalonkan dan bisa menang dalam Pilkada di mana pun. Itu yang pertama. Yang kedua, proses sudah dilalui dan sudah ada beberapa nama, kurang lebih tadi 8 nama. Dan sampai hari ini kami masih memberi kesempatan pada semua calon untuk melakukan sosialisasi dan menunjukkan prestasi dan dan sebagainya. Tentu dengan partai-partai yang lain juga? Oh ya tentu, kami sudah ketemu ya. Tidak hanya di lingkungan KMP ketemu, tapi juga sudah ketemu dengan partai-partai lain ya, di luar KMP. Masukkan itu juga? Ya tentu, karena memang kita tahu bahwa Pilkada ini sangat cair. Proses di 2015, kami dengan Nastum juga banyak berpasangan. Jadi ini satu bukti bahwa, satu fakta bahwa Pilkada ini memang punya momentum yang positif bagi semua partai untuk saling mengisi, saling mendukung, saling bersinergi positif. Karena memang tujuannya sama, menyiapkan calon-calon apakah dari partainya sendiri atau dari partai yang lain atau mungkin di luar partai. Yang penting calon tersebut adalah orang yang memiliki kualitas yang dapat memajukan daerah dan mesejahterakan rakyatnya. Dimanapun ya, termasuk di Jakarta tentu. Bang Tomas, juga termasuk sudah komunikasi, adakah komunikasi lebih intens soal Gerinda kalau Nasdem jelas akan mengusung Ahok gitu? Ya kalau Nasdem kan kita sudah sejak awal menyatakan mendukung Ahok. Jadi buat kita ya sudah final lah. Ya tinggal bagaimana nanti siapa yang akan menjadi calon dari lawan Ahok. Yang memang sejauh ini kita masih belum melihat sosok yang pasti ya, karena belum ada calon yang mendapatkan dukungan dari partai politik. Sementara kalau Ahok kan maju sebagai calon independen dan KTP-nya juga sudah cukup sebenarnya. Jadi saat ini calon, bakal calon yang menurut saya sudah bisa dikatakan sebagai bakal calon di DKI Jakarta ya baru Pak Ahok. Ya sementara yang lain karena tidak mengambil jalur independen, jadi masih penuh dengan pertanyaan, akan didukung oleh partai politik. Adakah kemudian Nasdem melihat tokoh-tokoh atau calon-calon yang akan menjadi pesaing kuat meskipun secara survei Ahok masih mengungguli potensial kompetitor lainnya? Ya tentu kita selalu memperhatikan perkembangan survei. Ya karena memang dari survei-survei yang ada tentu ada genomika politik, ada kenaikan, ada penurunan dan sebagainya itu tetap kita pantau. Apalagi Nasdem ketika kita sudah mendukung calon yang ingin kita majukan, itu kita akan selalu berhitung mengenai strategi. Ya apa yang harus Nasdem melakukan, bagaimana cara yang meningkatkan elektabilitas, bagaimana kira-kira nanti yang akan menjadi lawan, apa yang menjadi kekuatan dari lawan, apa kelemahan dan sebagainya itu tentu kita akan pantau terus. Dan selama ini ya kita lakukan itu. Selain itu tenang-tenang dulu karena juga belum ada yang menanggungkan. Nah itu lah. Ada antisipasi lebih jauhnya. Untuk sosok tertentu mungkin yang signifikan akan head to head dengan Ahok? Ada kalkulasi itu? Ya kita sudah membuat semacam perhitungan simulasi lah. Ya apabila Ahok melawan si A, seperti apa, si B, seperti apa, itu sudah kita diskusikan ya. Meskipun ya sejauh ini ya masih belum terlihat, itu yang juga kita nantikan-nantikan. Tentu jika sudah ada nama yang muncul, akan semakin jelas lagi apa yang harus dilakukan Nasdem dalam hal memenangkan untuk Ahok. Ahok, untuk Jakarta. Oke, baik. Bangun saya ke Anda. Kalau kita lihat ini kan, partai juga masih saling soan, kemudian calon-calon kandidat, nama-namanya sudah tersebar di media, tapi juga masih belum diketuk palu, siapa yang akan mengusung siapa. Tapi ini saya kutip Ahok. Ahok ini sempat menyebut pesaingnya ini tidak terdengar memiliki program. Kesannya ingin, pokoknya menjatuhkan Ahok atau mengganjal Ahok aja. Programnya untuk menggunakan Jakarta belum terdengar signifikan ke masyarakat. Saya kira bicara Pekada Jakarta ini sebetulnya kita bicara tiga pihak ya. Satu, kita bicara soal partai politik atau kelompok partai. Yang kedua, kita bicara figur. Yang ketiga, kita bicara masyarakat politiknya. Nah, dalam situasi seperti ini memang ada satu yang menonjol, yaitu figur, seorang Ahok. Banyak figur, dari dimensi figur saya lihat, tetapi belum ada yang bisa menyenyai Ahok. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat dari sejarah, Ahok ini memang kan lahir sebagai produk dari reformasi. Ini figur yang muncul dari perubahan sosial politik yang begitu positif. Dia muncul bersama dengan Jokowi. Jadi saya kira dalam situasi seperti ini, kemunculan Ahok sebetulnya adalah sebuah keberhasilan civil society. Maka melawan Ahok itu mesti bersamaan dengan menggalang juga dukungan civil society yang bersama Ahok. Perubahan yang dikandalkan masyarakat politik Jakarta. Dan dalam situasi seperti ini, tidak mudah bagi partai politik sebagai stakeholder kedua untuk merumuskan langkah-langkah menghadapi pemilik ini termasuk memunculkan figur alternatif. Nah, ini tidak mudah. Yang dimunculkan ini kan orang-orang yang ingin mencubit Ahok. Jadi ini gerakan mencubit. Belum gerakan mencubit? Belum membangun Jakarta dan lain-lain. Kamu bayangkan bagaimana seorang Ahmad Dhani yang bermodal suara bagus menyanyi untuk bisa memawan Ahok. Gagasannya saya kira belum teruji. Lalu seorang Yusril. Ahli hukum tetapi kan latar belakangnya juga tidak cukup menggembirakan untuk bisa bertarung dengan figur seperti Ahok. Lalu figur-figur lain juga dimunculkan. Cuma memang ada figur seperti Risma yang dimunculkan oleh PDI Perjuangan terakhir. Saya kira ini juga nanti akan mengubah konstelasi. Tetapi itu kan masih proses. Masih panjang. Nah, tapi singkat cerita saya mau mengatakan bahwa partai politik ini masih galau sebetulnya. Oke. Siapa yang mau mencabotkan? Selain Nasdem, partai politik ini masih galau? Nah, sikap partai tertentu yang secara tegas mendukung Ahok, seperti Nasdem Hanura, itu menurut saya langkah yang jauh lebih realistis. Artinya, dia tahu ke depan peta ini mau seperti apa. Oke. Jadi, ini menurut saya akan tidak melelahkan. Justru melelahkan ketika partai politik tidak siap mau bersikap sebagai pendukung atau penentangan. Kenapa masih galau? Contohnya Gerindra, kenapa masih galau? Nama-namanya sudah terkumpul banyak. Atau nama kalkulasinya belum ketemu untuk melawan Ahok? Bukan galau ya. Kita kan setiap partai itu memutuskan ya, ada waktunya. Jadi, kalau belajar dari Ilkade DKI lima tahun yang lalu, itu Amin Tiga. Baru kita putuskan Jokowi-Ahok. Dan untuk diketahui, dan semua saya kira masyarakat sudah tahu bahwa, itu kami itu dulu hampir setiap minggu berbicara di internal. Tadi kan tidak di media. Bagaimana kalau Ahok, bagaimana kalau Jokowi, bahwa waktu saya ingat rapat, jadi kita dukung Jokowi. Ternyata kita baru tahu, oh ternyata itu kader PDIP, umpamanya. Sehingga kita kan harus soal, umpamanya. Ini saya melihatnya ada kerumitan. Kalau buat Girintra ya? Saya melihatnya ada sedikit kesulitan, karena mereka tidak punya cukup figure, stock figure untuk bisa muncul di Jakarta ini kurang. Kemarin itu ada Sanusi. Ternyata kan sudah jadi pesakitan. Dan saya kira hari ini, bukan tidak mungkin, Pak Prabowo sebagai Ketua Umun tentu memikirkan, Ahok ini kayaknya perlu kembali di Madu. Jadi yang pertama, partai itu di ujung. Dulu siapa yang memperhitungkan Pak Jokowi sama Ahok? Tidak ada, Mas Boni. Contoh, mohon maaf. Dulu PDIP, tidak masuk nominasi Pak Jokowi bolak-bolak kembali ke Jakarta, PDIP tidak mengerti-ngerti. Akhirnya kami yang minta. Ya kan, sampai Ibu Mega. Wah, tidak mungkin ini, ini terakhir. Apa mungkin biayanya disebabkan begitu. Ahok apalagi? Ahok juga ada yang memperhitungkan. Ahok maju di babel, Bupati satu tanggungan maju, Gubernur kalah, maju di sumut, kalah. Kemudian diri Kaya Afi, yang lalu Ahok itu ngumpulin KTP independen loh. Tidak cukup, dia 100 ribu saja tidak sampai. Ketika itu. Tapi ketika kami minta, tentu dia surprise. Senang sekali. Saya termasuk orang. Ada tidak stok yang Ahok berikutnya? Oh, tentu ada. Jadi, bukan dikankan. Jadi, tadi, Mas Boni, saya menjawab, Mas Boni. Ahok itu dulu bukan siapa-siapa. Nah, Jokowi juga bukan siapa-siapa. Dia terlalu dini. Tapi, ya. Saya berlalu dini. Saya berlalu dini. Untuk berlebihan, ya. Seseorang. Hari ini. Tapi, kalau kita bicara Yusri, bicara Adi Aksa, dia sudah seorang Menteri dan sebagainya, ya. Jadi, itu, Sandi, ya. Dan lain-lain. Saya kira, Mbak Figur-figur ini. Kalau survei, Mbak Afi, dulu, ya. Jokowi-Ahok itu 6 persen. 6 persen di kapan? Jadi, bulan, Juni. Saya luruskan di sini dulu. Baik, sebentar, sebentar. Kita cekat dulu, ya. Kita nantikan banyak kejutan di Pilkada 2017. Di Pilkada BK ini. Kita jika saat lagi pembesar tetap langsung. Tentang-tentang. Mbak Rizal, terlalu banyak kejutan yang mungkin akan terjadi di Pilkada 2017. Oke, mau disaya, persilahkan Anda untuk meluruskan. Sebetulnya, saya meluruskan. Ini soal paket Jokowi-Ahok dulu. Itu nggak bener juga kalau diklaim sebagai jahsanya Gerindra. Jawa-jawa hari, Ibu Mega sudah meneropong Jokowi memang. Sudah jawa-jawa hari. Bahwa ada perbedaan pendapat di satu partai. Saya kira semua itu terjadi. Nah, bahwa kemudian keputusan Ahok menjadi wakil itu kontribusi Gerindra. Nah, tapi apakah pertenasi tadi? Kejutan ini akan terulang di Pilkada kali ini. Saya kira kalau formatnya bisa saja. Tetapi substansinya sudah melenceng. Karena yang satu, sudah figur yang diakulai publik. Sudah ada track recordnya, dukungan publik. Terukur dari KTP dan sebagainya. Dan survei. Yang figur lain yang akan dimunculkan ini belum terukur. Nah, artinya dalam situasi yang terbatas ini. Saya kira butuh keajaiban besar untuk bisa memunculkan orang yang bisa melawan Ahok. Nah, ini yang tandaan. Dan sejauh ini saya kira TDI Perjuangan juga belum punya satu sikap yang jelas. Apakah menolak atau mendukung Ahok. Butuh-butuh berapa lama sih? Ini masih diskusi yang berlangsung. Jadi kalau belum, saya kualifikasi kalau dibilang belum terukur ya. Tadi kan saya bilang di awal. Semua tahu dulu bulan Juni Jokowi Ahok 6%. Ini beberapa bulan sebelumnya, Yusri sudah 11 sekian persen. Adi Asya sudah 9. Sandi juga sudah 6. Jadi artinya lebih bagus lah. Artinya logikanya, pertama itu terukur. Kedua, kanser bahkan kalau berdasarkan survei, lebih baik ya. Justru yang harus kita katakan adalah, Ahok itu incumbent, posisinya 5,3%. Ya kan? Untuk seorang incumbent, semua tahu, sembah konsultan. Pada posisi 53% itu bukan pada posisi aman, Api. Incumbent itu harus pada posisi 70% di atas 75%. Itu baru pada posisi aman. Jadi artinya incumbent masih harus kerja keras. Tapi banyak fakta juga incumbent yang di atas 75%. Juga banyak kalah. Jadi memang, apalagi di DKI Jakarta, ini sangat dinamis sekali. Luar biasa di Jakarta ini. Sebenarnya, kamu mau dikatakan apa? Jadi terlalu ini kalau kita mau bilang saya akan menang. Jadi gini, sulit kalau kita membedakan atau membandingkan dengan 2012 yang lalu. Ya, peta dan kondisinya jauh berbeda. Tidak bisa kemudian kita gambarkan bahwa seolah-olah yang terjadi di Pilih Kandai yang lalu, itu bisa kita jadikan perbandingan yang... Jadi benchmarknya untuk 2017. Ya, benchmarknya untuk dilakukan di 2017 ini tidak bisa. Beda, semuanya banyak berbeda. Apalagi kemudian ketika Ahok ini memimpin Jakarta, banyak yang sudah merasakan hasil-hasilnya. Yang selama ini dinanti-nanti bagaimana Jakarta bisa berubah, bagaimana kita bisa mendapatkan kondisi kota yang seperti ini, ini dirasakan sekali. Yang itulah kemudian membuat orang berharap bahwa ya ini harus dilanjutkan, daripada nanti kita memilih talon pimpinan yang baru, yang belum tentu juga bisa melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Ahok ini. Nah, ini beda ya dengan kondisi di Pakada yang lalu. Jadi kalau terus-menerus dibandingkan dengan Pilih Kandai 2012 yang lalu, saya pikir sulit juga. Soal kemudian sulit, sorry, kemudian sulit 53% ini yang dikatakan belum aman, apa nasibnya itu belum aman? Atau so far cukup untuk melihat, memprediksi apa yang terjadi? Ya untuk khusus sekutasi di Pilkada DKI memang kita harus tingkatkan elektabilitas itu pasti. Karena untuk di DKI kan harus 50% plus 1. Oleh karena itu maka Nasden maupun relawan dari teman Ahok dan sebagainya, saya pikir dia tetap harus bergerak dan bekerja untuk meningkatkan. Kalau misalnya pembicaraan kita ini, pembicaraan Ibu Ibu Arisan ya, saya kira semua akan terbuka dan jujur, bahwa sebetulnya kekuatan terbesar dalam proses Pilkada kali ini di Jakarta adalah Partai Pemenang Pilkada atau Pemilu, yaitu PD Perjuangan, dan juga figur yang terkuat, yaitu Ahok. Nah, saya mengandaikan, kalau saja misalnya PDP mendukung Ahok, ini diskusi nggak perlu lagi, karena pemenangnya pasti Ahok. Nah, tapi kalau misalnya tidak, maka ini kita akan melihat, seperti apa PD Perjuangan melakukan manuver? Apakah memunculkan orang yang bisa menandingi Ahok? Atau nanti kemudian abstain, jangan-jangan. PDP itu sudah 8 kursi loh, butuh 7-22 kursi. Nah, ini tergantung sikap. Kalau PDP memunculkan figur, ini cukup mengganggu keamanan Ahok. Tapi kalau misalnya PD Perjuangan kemudian abstain, saya kirain ini akan memuluskan jalan Ahok. Kalau abstain, ini justru menurut saya lebih bijaksana ya, kalau kita melihat dari dimensi peradaban demokrasinya. Nah, tapi kalau misalnya... Tapi mana mungkin ada panggung yang kemudian punya perjuangan bersama Ahok? Kalau PD Perjuangan bersama Ahok, kan pertandingan itu sudah selesai. Nah, itu juga kita harapkan. Saya nak kemenangnya, Pak Swarok. Tapi kalau... Saya masih berharap bahwa ada komunikasi. Ya, tapi... Buat kita semakin banyak partai yang mau mendukung di dalam barisan Ahok, juga semakin baik. Kita sangat terbuka. Kalau kita tidak mau memonopoli Ahok, kita juga tidak mau ada panggung-panggung yang memonopoli Ahok. Saya pikir kalau ada parpol-parpol Ahok yang memonopoli Ahok. Ya, untuk Gerindra sendiri menurut saya tidak punya peran yang cukup seksi di Pilkada ini. Karena setelah kehilangan Ahok, Gerindra sebetulnya datang ke orang. Kalau yang ada, yang pertama adalah Gerindra ini ranking 3 nasional, Oktober 2015 sudah ranking 2. Jadi terus naik, silahkan disurvei. Itu faktanya. Apalagi di kota-kota besar seperti DKI Jakarta umpamanya. Jadi hari ini harus diakui bahwa yang akan berperang signifikan di Jakarta adalah PDIP dan Gerindra. Dulu PKS umpamanya, periode sebelumnya. Jadi bergerak ini. Hari ini semakin kuat PDIP, semakin kuat Gerindra. Jadi pertemuan antara dua partai ini pada Pilkada 2017 bukan sesuatu yang mustahil. Kami juga terus membangun komunikasi. Kansi seberapa besar antara PDIP dan kemudian Gerindra yang bersatu. Oh, sangat mungkin. Tidak ada yang tidak mustahil. Melawan Ahok. Justru. Justru karena lawannya Ahok. Itu justru akan menarik. Kami ingin juga melihat sejauh mana militansi kader kami dan sebagainya melawan incumbent. Dulu ketika melawan Pojibawo, siapa yang pernah bicara Afi? Bahkan semua survei mengatakan Pojibawo menangkan begitu Mas Boni. Ternyata kami cuma berdua. PDIP dengan Gerindra. Ada yang berdaya di konteksnya. Oke, ini ada yang mungkin juga belum move on dari pilkada sebelumnya atau gimana? Tidak. Justru itu sebagai contoh bahwa incumbent seperti Pojibawo yang pada posisinya bisa kalah. Apalagi Ahok. Ini komparasi yang lebih rupanya. Apalagi Ahok yang karakternya Afi sangat kontroversial. Ahok ini orang yang mulut gue enggak bisa dipegang. Jadi ini Hamin 2. Ini hari Ahok bisa buat statement yang luar biasa. Ini komparasi. Ini komparasi yang menggagalkan Ahok. Ini komparasi yang bincang. Dulu Fokke. Karena semua orang tahu ini orang bermasalah. Kita bicara pemerintahan bersih. Zaman Fokke bersih enggak, Pak? Oh enggak. Orang tidak sukanya di situ. Yang kedua, isu Sarah dimunculkan. Persis seperti figur-figur yang sekarang juga didukung Gerindra itu mengangkat isu Sarah. Siapa? Kelompok Israel mengangkat isu Sarah. Ya enggak ada. Kelompok-kelompoknya siapa lagi itu menyebut Ahok Cina dan sebagainya. Jadi saya kira semakin konyol seperti ini justru semakin menyamakan diri dengan figur Fokke di masa lalu. Dan ini pasti kekalahan. Jadi kedepannya seperti apa? Apakah kemudian memang masyarakat bisa mendapatkan pilihan? Justru Api saya kasih. Lebih baik untuk Jakarta. Gerindra partai menentukan. Tidak pernah bicara-cara. Mas Boni, kami ini justru yang menghadirkan Ahok karena ingin menunjukkan kami partai nasionalis. Ya itu betul. Itu betul. Tapi misalnya saya figur yang Anda sebut tadi. Oke baik. Terakhir saya kasih kira-kira Tafik Basari. Silakan, Bang Terbas. Anda komentari kedepannya seperti apa? Ya kita nantikanlah siapa yang akan mencung menjadi lawan Ahok. Dan dari pihak Ahok sendiripun kita juga berharap ya kalau masih ada partai-partai lain yang mau bergabung dengan Ahok ya tentu juga sangat baik. Dan kita tidak ingin memonopoli Ahok karena kita ingin mewujudkan harapan masyarakat agar ada terjadi perubahan yang lebih baik lagi di Jakarta dan kita mendapatkan pemimpin yang dapat membangun kota ini dengan baik. Kita saksikan apakah memang benar-benar kejutan di 2017. Masih ada kejutan di 2017. Oke saya tunggu. Berhalakan Ahok. Oke baik kita lihat. Terima kasih banyak Bapak Pak Atas Bapak Pak Atas Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Biar tadi juga berhenti perjumpaan kita kali ini. Saya Afir Malik Nuri. Selamat malam. Sampai jumpa.